Iftar atau iftor artinya buka puasa bersama, akan tetapi iftor ini mengacu pada sebuah perjamuan saat orang muslim berbuka puasa bersama selama bulan Ramadan. Dan iftor ini menjadi salah satu ibadah di bulan Ramadan dan sering dilakukan oleh sebuah komunitas untuk berkumpul bersama berbuka puasa. Seperti diketahui di dalam sebuah hadis mengatakan, orang yang memberi hidangan berbuka puasa untuk orang yang sedang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya. Melalui komunitas Paskas pada hari Sabtu 1 Mei 2021 di Masjid Agung Anur Sintang, menggelar kegiatan berbuka puasa bersama Bupati Sintang. Kegiatan ini dikemas dalam tema iftor akbar bersama sahabat yatim dan penghafal Quran. Kegiatan ini juga merupakan program kegiatan Paskas di 4 pulau besar dan 14 kota di seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan, di dalam surah Al-Ma'un juga sudah dijelaskan bahwa kita harus membantu anak yatim dan orang miskin. Selain itu, Jarod Winarno juga merasa senang sekali karena pada hari ini bisa menghadiri iftor akbar atau berbuka puasa bersama anak yatim penghafal Quran dan mu'alaf yang diprakarsai oleh Paskasintang. Saya ingin mengenai teologi Al-Ma'un yang disandakan bahwa kita harus melakukan penghidupan kepada anak yatim, orang miskin, orang miskin, dan untuk penghidupan. Karena apa yang dilanggungi ini ada sebagiannya tak? Dari anak-anak kita tadi. yang kita harus melakukan penghidupan. Dan ini jadi satu gerakan yang sangat tangguh, gerakan teologi Al-Ma'un. Dan ini saya ingin menghidupan hari ini kita dapat iftor akbar berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim penghafal Quran. Rangkaian kegiatan ini juga diberikan langsung oleh Bupati Sintang, bingkisan berupa sembako dan uang tunai kepada para tamu yang berhak menerima. Sambil menunggu azan maghrib, kegiatan iftor akbar ini juga diisi tausiah oleh Ustadz Yadi yang mengisahkan tentang kondisi panti asuhan Aisyah yang dikelola beliau. Dan juga bersyukur karena panti asuhan Aisyah mendapatkan kemanfaatan amal soleh yang dikelola oleh Pasca Sintang. Kemudian diwakati dua buah anak termasuk saya dan keluarga saya di dalamnya. Jadi kami sehari-hari makan, minum, asin, tanasan, kegiatan, warna-warno mereka. Jadi sudah tahu, sampai apa-apa yang ditaku semuanya. Dan Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, kami termasuk tembaga yang mendapatkan kemanfaatan dari amal soleh yang digerakkan oleh baik rumah atau Pasca Sintang ini. Setiap bulan kami mendapatkan manfaat dari berdas dan tercukur sampai sejauh ini. Jadi kami banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajeria Pasca Sintang. Mudah-mudahan amalnya selantiasa diberi maklumat perosah dan nabalkan orang. Untuknya selantiasa eksis dan istri komak. Jadi kebaikannya itu akan kami yang selalu. Dan saya disuruh memberikan respekt ini. Jadi Pasca Sintang gerakannya simpau, tapi dampaknya besar. Hanya mengundungi, tapi orang bisa melihat. Dengan kepakaian baju kita, perumpulan, gitu ya. Dan siapa ini Pasca, siapa yang dibawa beras, beras, siapa? Dan pengkawal makan dan sebagainya. Gerakannya simpau, tapi dampak yang diberikannya itu luar biasa. Sampai ke udara-udara arjinal sana. Berarti jauh dulu ya. Kalau kita tengok video-nya, sampai dua orang mobil. Seperti ini, berkali-kali dua orang mobil, dua orang mobil. Takut menurunkan semangat. Jadi, luar biasa. Lalu, terima kasih. Tentang TV melaporkan.